Intro Ini adalah komunitas pendengar siaran radio yang diproduksi oleh YKB GKI Media. Mereka adalah anak-anak muda. Mereka berkumpul sekali seminggu untuk mendiskusikan dan merefleksikan acara-acara radio produksi YKB GKI Media yang mereka dengarkan. Mereka juga menonton bersama program Youtube produksi YKB GKI Media dan mendiskusikannya lalu menarik pembelajaran dari acara tersebut. Hasil diskusi dan refleksi mereka kirimkan ke YKB GKI Media. Anda ingin terlibat untuk merawat dan mengembangkan komunitas pendengar radio dan penonton Youtube yang diproduksi YKB GKI Media? Silakan hubungi kami di nomor 0813 86 96 26 89 0813 86 96 26 89 Berikut liputan kami. Yes, yes, yes! Di sore hari ini kita kedatangan tamu dari YKB Komunikasi Bersama. Di sore hari ini dulu kita akan membahas berbicara seputar dengan pelayanan radio bersama dengan komunitas bumbunya Tobelo di daerah-daerah tertentu yang telah dilakukan seperti tahun kemarin di Dorume dan pelayanan KKL Anak di KAU bersama Radius Salong dan kepada Papi di Persenang. Ya, terima kasih. Sergio, Sergio yang koordinator yang selalu mengirimkan laporan di Pak Danel. Ya, halo. Oke, puji Tuhan ya. Kalian sangat beruntung karena jadwal pertemuan rutin yang setiap hari Selasa bertempatan dengan kedatangan dari Yayasan Komunikasi Bersama dari Jakarta yang selama ini koko selalu laporkan kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan ya baik pada saat mendengar program-program di radio atau juga pada saat kalian berdiskusi PA, Firman Tuhan yang Papi harapkan semuanya bisa menolong kalian untuk menjalani kehidupan di masa-masa muda sekarang ini ya, jadi bersyukur karena jadwal kedatangan dari YKB ke sini itu pas di hari Selasa tadi baru tiba ini ya, Selasa Rabu-Kamis jadi dulu YKB ini pertama-tama bergerak untuk menguartakan Injil melalui radio dan barang cetakan ya, dulu kami punya satu buku renungan namanya Wasiat itu untuk orang dewasa sebenarnya lalu kami dulu punya tiga siaran radio rencana agung berubah peringkat hari ini berkaitan dengan perubahan sama ya, kita bisa kita berada pada apa, udah melewat ya, yang disebut sebagai apa namanya kita kalau dalam teori apa namanya itu, exponential growth pernah dengar itu? exponential growth pernah dengar? udah, saya baru ngomong tadi ya, ya, jadi itu dibagi di dalam 6 tahap sebenarnya ya, perubahan dari, perubahan dari analog ke digital ya, pernah mendengar disruption era era disrupsi, digitalisasi, disrupsi, perubahan lalu kita udah mengecap yang disebut sebagai demonetization tau demonetization, apa artinya? era dimana tak perlu pakai uang kamu kalau belanja pakai apa bayarnya? uang uang, mas pakai uang kita udah mengecap sekarang bayar, gak usah bawa duit tapi pakai, oh iya gua pakai, tau gua pakai? oke, namanya itu demonetization yang kedua, yang berikutnya adalah, ini era kelima dematerialization apa artinya? orang dagang sekarang tidak perlu punya barang barang gak perlu punya gudang kalau kering belajar bayi, bagaimana caranya sekarang? ke toko ke toko ya, sebenarnya ando, gak usah ke toko sekarang belajar online, namanya dematerialization perusahaan raksasa koda, bangkrut 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 ya, saya ingat dulu ketika saya masih rekaman musik jaman analog waktu pintu besar, pintanya segeda gini, pintanya dari pintu besar itu dipindahkan namanya DAT kecil segini dari DAT baru dipindahkan ke kaset lalu nah, kami berharap komunitas shoot ini ya, nanti mungkin akan kita atas rakusus nanti Pak Dali akan memberitahu nanti itu apa yang harus dilihat nah, disamping mendengarkan radio mendiskusikan radio kalian boleh mendiskusikan materi yang ada di Youtube oke kalau mau sambil penerja belajar bahasa Inggris dengarkan ya, saya bilang tadi daily spirit sambil mendengar bahasa Inggris belajar bahasa Inggris belajar teman Tuhan kalian tidak dikirim punya rumah apa gak punya rumah yang lain ya berenang ya itu benar sekalian tapi kalau kalian sering berkumpul disini sebagai komunitas dan punya kemampuan itu refleksi yang tadi itu akan ada balancingnya ada keseimbangan jadi kami berharap melalui komunitas teens and youth itu disamping mendiskusikan siaran radio smart union smart studio smart Christian kalau orang-orang yang pakai telepon printer kita harus lebih pinter dari dia kita harus lebih pinter dari dia makakan Tuhan apapun yang kita ambil dari sini atau kita berikan di sini pastikan itu memuliakan dunia tentang Tuhan dan tentang penyebaran 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 hal-hal yang memiliki bukan kebenci yang teratunis aku tidak akan memaafkan dia sampaikan dengan orang Kristen atau menyindir-nyindir orang di status di jemutan anak luman jadi harus menjadi smart case smart Oke, mari kita ingat, cukup tadi yang disampaikan beberapa kali, YKB, YKI, Media. Coba cari di Youtube, masuk ke aplikasi Youtube, lalu search YKB, YKI, Media. Nah, di situ ada channelnya YKB, YKI, Media. Ya, klik ada di situ, lalu subscribe. Nanti setiap kali akan ada, kalau yang kontennya itu di-script ya. Dan akan ada modifikasi program kapital. Tadi sudah disampaikan ada penyukup hati, daily spirit, ini yang akan lu langsung dikatakan. Ada berbagai bahasa. Nah, yang bahasa Tobelo belum ada. Ada yang masih bisa? Ada yang masih bisa? Ada yang lebih panjang, seperti ngulik Alkitab. Nah, nanti kalau di komunitas yang lain, saya biasa kirim setiap bulan satu link nanti untuk video yang harus dilihat. Sepertinya harus ya, dianjurkan itu supaya semuanya sama. Jadi supaya saya tahu mana yang ditonton. Jadi kalau kirim laporan, saya enggak bingung. Terimu review atau sharing dari video yang mana. Tapi kalau memang ada inisiatif untuk melihat yang lain, silahkan. Jadi nanti kau bisa kirim sendiri misalnya ini. Yaud sudah ada juga di Android. Oh, Yaud ada di Android. Jadi masuk ke Play Store. Masuk ke Play Store. Di situ nanti cari Yaud for Christ. Nah, itu ada yang Yaud for Christ, Yayasan Komunikasi Bersama. Yang Yaud for Christ, yang dikuatan adalah Yayasan Komunikasi Bersama. Lalu install, itu akan dapat setiap hari renungannya. Sudah? Sudah. Masih, keren. Ini pun ikut Ahab soalnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton